assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel aku Francis Kama yang serius Halo semuanya jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih jadi nama videonya adalah tutorial membuat toko tas yeay Oh ya di sini makanya aku membuat tutorial yang itu karena ada yang request ya guys jadi nama channelnya dari Kak Chelsea Terima kasih aku sudah request di channel aku ya udah deh guys daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya tapi sebelum kita mulai ke videonya kalian jangan lupa untuk tekan tombol like comment share ke temen-temen kalian dan jangan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku upload video enggak tuh baby enjoy selanjutnya nonton Halo guys jadi ini tuh aku membuat tutorial ya tadi udah aku jelasin judulnya dan jadi ukurannya aku jelasin dulu sebelum aku lupa ya guys jadi ukuran di sini sama di sini itu 10 dan disini sama disini 14 dan bahan-bahannya udah aku ambil juga ya bahannya adalah batu bersinar pintu betula wal magenta kaca beton putih dan blok rumput nah sekarang aku bakalan hancurin blok rumputnya soalnya mau aku ganti pakai beton putih kalau misalnya kalian nggak pakai beton putih beton putih beton putih hitam atau beton ya terserah kalian deh soalnya masih banyak lagi warnanya guys btw sekarang eh gimana nih ya eh kotor aku kayak gimana agak sedikit-sedikit tapi nggak gapapet kok aku masih tetap semangat buat ngehibur kalian btw ke buat request-request yang kali yang udah komen tapi belum aku bikinin sabar dulu ya kakak-kakak semuanya soalnya aku juga lagi sibuk kayak ah udah banyak banget gitu loh yang komen jadinya aku harus bikinin satu-satu ya guys jadi bukan langsung semuanya nih ini misalnya requestnya ada lima cuma aku harus bikinin semuanya dalam satu hari biasanya kalau hari libur aku biasanya tiga kali atau enggak dua kali ya guys tapi aku belum pernah kayak bikin konten satu hari itu baru satu gitu guys karena kayak gimana ya ya gapapa sih kayak nggak daripada gabut doang gitu kan mending bikin konten gitu kata momahku jadinya ya udah aku mending bikin konten aja gitu guys tapi biasanya ke bikin orangnya kayak gimana ya nggak sedikit maus gitu guys jadi kayak ha 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 apaan nggak jelas amat gitu betul jangan patuh dicata ya guys satu dua tiga empat lima betul tinggiin lima blokko atis menggunakan wal magenta ya satu dua tiga empat lima ada lima belas sih astagfirullah kan jadi hancur ha ha ya Allah sumpah suara aku serak banget sih guys kemarin aku gak bikin drama kehabisan ide guys hmm tapi kayaknya nanti aku bakal bikin drama sih ya iya deh iya deh kayaknya eh tapi nggak tahu deh agak tahu ah bukannya gitu gitu ya aku sih gak urus gak urus aja gitu betulnya kalian sudah syarapan belum guys tombol tulis di kolom komentar dong please gitu oke sekarang aku bakalan kasih pintu ya aduh aduh oke sekarang aku bakalan kasih pintu betul jangan lupa diukur kayak begini ya guys kalau misalnya nggak diukur lah ganjil dong superlal azim gitu oke lanjut sekarang kita bakalan kasih kaca guys ya kalau gak dikasih kaca gelap dong apaan eh kambing kau nih apa yang sih masuk-masuk kesini bukan tempatmu ini toko tas bukan tempat kambing ya kan kau cari rumput lah mandiri mandi sendiri ah apaan mandi sendiri ya Allah oke tinggal ini dikasih kata di bagian sini guys nah kayak begini ya oke seperti ini sekarang kita tinggal aduh ini seperti inilah intinya kayak gimana ya dikasih wall ungu atau wall magenta gitu ya guys soalnya makanya aku pakainya wall magenta atau wall ungu muda kayak begini itu karena gimana ya ya nggak papa sih cuma pengen aja gitu kayak semacam ini tuh aku kayak belum pernah pakai wall magenta di seluruh sini gitu jadi ya agak apa-apa lah ya guys daripada di kota ini enggak ada warna ini gitu jadinya kayak ih jadi kayak hampa banget tanpa warna ungu gitu tapi sebenarnya aku dibilang memang agak-agak sedikit suka sama warna ungu guys aku memang sukanya tuh sama warna pink doang Wow Amazon betulnya kalau kalian suka suka warna apa guys tuliskan komentar ya eh bukannya aku kepo tapi kayak gimana sih aku pengen tahu ada gitu loh guys ya tapi sama aja itu namanya kepo gitu atau terkenal azim Oh kegis kayak begini ya itu enggak dikasih kata juga nggak papa aku tidak memaksa kok ke ini di bagian sini kayaknya tiga aja deh ya oke seperti ini guys Nah sekarang tinggal kita kasih batu bersinar atau lampu ya seperti biasa kalau menjelasin lampu apaan panjang banget bener dulu guys aku mau kasih lampu a few moments later Oke guys jadi ini udah aku kasih lampu dan jadinya seperti ini kira-kira bagus gaya kalau aku kasih tulisan bug ee-b-a-g gitu soalnya kan kalau bahasa Inggrisnya apa sih namanya aduh lupa kan bentar 123 aduh eh kayak semacam gimana sih ya Allah tulisan Inggris bahasa Inggrisnya atas kan B sama A sama G ya guys jadi kita coba aja kira-kira cukup gak ya semoga aja deh cukup gitu please deh kalau gak cukup aku nangis gitu eh bercanda ya guys topiro banget nangis ngapain hahaha emang boleh senang itu nah sekarang kita tinggal kasih huruf huruf G nya deh guys kita bisa bikin huruf G ya coba aja deh bismillahirrohmanirrohim semoga bisa astagfirullahaladzim ini gimana ya Allah salah-salah mulu dan nih katanya eko kata apaan lampu buat nulisin ini malah jadi huruf Y atau Allah Allah nah ini guys jadinya segini begini B aduh A B A G nah jadi back-back ya guys bukan bug gitu emang bug apa bascom kah betul jangan lupa di rating ya guys jadinya seperti ini oke deh guys segitu dulu ya video dari aku dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum base video bye 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 bye